Halo, wassalamualaikum teman-teman Durentalk, Dunia Riset Energi. Hari ini saya bersama dengan Mas Dwi Wahyu Pujiarto, Manager Product Development dari Kesatuan Teknologi PLN Nusantara Power. Nah menarik bahwa Mas Wahyu ini itu mengerjakan proyek off-grid, jadi proyek suatu sistem pembangkit yang terisolasi, yang memiliki PLT Surya, PLT Bayu, dan baterai. Nah pertanyaan pertama saya nih, Mas Wahyu ketika membuat microgrid ini, apa yang ada di tujuannya dengan membuat microgrid yang hanya berbasiskan PLT EBT ini? Selamat sore, Durentalk. Selamat sore Pak Reset, saya Wahyu, Manager Product Development dari PLN Nusantara Power. Sangat menarik Pak, EBT di masa sekarang dan dibaduh dengan teknologi, kami punya PLTA Tulungagung, dan di dalamnya kami punya PLTS, punya PLTP, kemudian punya baterai, yang mana PLTA kami adalah 2x27 MW, kemudian di PLTS, PLTP, dan baterai, kami konek dengan sistem pemakaian sendiri, jadi off-grid terisolasi. Harapan kami adalah kita membuat suatu miniatur, yang mana miniatur ini akan kita jadikan suatu pilot project, yang mana Indonesia adalah negara kepulauan, dan itu merupakan salah satu contoh yang bisa kita scale up di kepulauan-kepulauan kita di Nusantara. Seperti itu Pak. Nah, jadi menarik ya teman-teman, mungkin tadi mendengar bahwa ini skala miniatur, untuk mempelajari apabila dia mau di scale up. Nah, bermain dengan PLTS Surya, PLTB Bayu ya, apa tantangan yang dihadapi Mas Wahyu? Jadi kebetulan PLTS kami ini di sisar pantai, Pak. PLTA Tulungagung merupakan salah satu, atau mungkin satu-satunya di Indonesia, PLTA yang ada di pinggir pantai. Dan dari sisi intensitas cahaya lumayan bagus, kemudian dari kecepatan angin itu juga bagus. Makanya kenapa di PLTA Tulungagung, kami pasang PLTP, PLTS, dan baterai. Namun itu tidak mudah, Pak. Jadi beberapa kendala juga kami temukan, salah satunya dari sisi material, karena banyak kita ketahui bahwa pantai itu terkenal dengan korosifnya. Jadi pemilihan terkait material-material yang bisa handal terhadap korosi pantai, itu kita nomor satukan, dan kita tidak lupa juga tentang keandalan dan pengoperasianya. Yang nantinya, pasti kepulauan-kepulauan kita di Nusantara juga rata-rata di pinggir pantai, Pak. Itu akan jadi suatu miniatur lagi, suatu contoh lagi. Seperti itu, Pak. Nah, ini menarik, teman-teman. Jadi ketika dicoba, baru terasa ya bahwa banyak hal-hal yang mungkin kita tidak terpikir, tapi ketika dicoba, itu terlihat dan baru kita, oh iya, memang begitu. Kayak tadi, ternyata daerah pantai itu lebih bersifat korosif. Sementara tadi, mungkin di Indonesia, di mana ada kombinasi matahari dengan angin, ya mungkin daerah pantai gitu ya. Ini didapat dari microgrid tadi. Nah, kemudian dari Mas Wahyusri, setelah melihat pengalaman ini, kira-kira potensi Indonesia untuk microgrid seperti ini gimana? Cerah atau bagaimana kira-kira ini, Mas? Iya, Pak Reza. Jadi, Indonesia terdiri dari berbagai macam bulau. Ada 3T, daerah tertinggal, terdalam, dan terluar. Itu merupakan potensi yang sangat luar biasa. Karena mereka di sana juga ada penduduknya, ada aktivitasi ekonomi yang nantinya merupakan suatu peluang bagi kita. Karena selama ini yang tersebar adalah PLTD. Banyak kita ketahui bahwa PLTD minumnya solar, berbahan bakar solar, dan itu rupiahnya lumayan. Di sisi kita, EBT, Smart Grid, itu akan mendukung itu. Dan ada sisi penghematan-penghematan dari sisi penggunaan BBM, yang mana nantinya bisa terfasilitasi kebutuhan masyarakat, peningkatan ekonomi di daerah 3T tersebut, Pak Reza. Baik. Terima kasih, Mas Wahyu, teman-teman. Ini pilot project, katakan, yang dijalankan langsung oleh Mas Wahyu ini adalah miniatur dari microgrid berbasis sumber energi baru-terbarukan yang sebetulnya akan sangat berguna apabila bisa, katakan, di-copy-paste, disebarkan ke pulau-pulau lain yang mungkin karakternya mirip dengan apa yang sudah dilakukan, diimplementasikan oleh Mas Wahyu secara langsung dengan tim PLN Ustantara Power, ya. PLN Ustantara Power. Oke, terima kasih, teman-teman.